Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Sekarang coba kalian amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu ya Nah kalian bisa tuliskan dalam tabel seperti berikut ini Tuliskan jenis pekerjaan dan juga kegiatan yang dilakukan Contohnya disini jenis pekerjaan guru Kegiatannya adalah mengajar Kemudian yang kedua jenis pekerjaan penjaga sekolah Kegiatan yang dilakukan yaitu membersihkan lingkungan sekolah Jenis kegiatan yang ketiga kepala sekolah Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran Selanjutnya jenis pekerjaan yang keempat tenaga administrasi Kegiatan yang dilakukan adalah mengurus administrasi sekolah Jenis pekerjaan selanjutnya yaitu petugas perpustakaan Kegiatan yang dilakukan adalah melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan Itulah beberapa contoh jenis pekerjaan dan juga kegiatan yang dilakukannya Kalian bisa menuliskan jenis pekerjaan yang lainnya beserta dengan kegiatan yang dilakukannya Anak-anak sekarang coba kalian pilihlah salah satu pekerjaan berdasarkan tabel di atas tadi Kemudian gambarlah pekerjaan tersebut beserta kegiatan yang terkait Sebelumnya kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu Serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut Anak-anak menggali informasi dari berbagai sumber itu adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu secara lebih lengkap Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitarmu Serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut Selanjutnya kita akan menggali informasi terkait dengan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang dilakukannya Kalian bisa tuliskan dalam tabel seperti berikut ini ya Tuliskan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait Contohnya yang pertama warung makan Pekerjaan yang terdapat pada kegiatan ekonomi warung makan adalah pelayan, kasir, dan tukang masak atau koki Kegiatan ekonomi yang kedua jasa catering Pekerjaan yang terkait adalah tukang masak, sopir, tukang pengantar makanan, dan penyaji makanan Kegiatan ekonomi yang ketiga pasar Pekerjaan yang terkait yaitu pedagang, kuli angkut, penarik retribusi, dan juga tukang parkir Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah bank Pekerjaan yang terkait dengan bank yaitu kasir, marketing, customer service, cleaning service, dan juga satpam Berikutnya kegiatan ekonomi pabrik sepatu Pekerjaan yang terkait dengan pabrik sepatu itu adalah quality control, karyawan, satpam, dan juga tukang parkir Nah itulah kegiatan ekonomi dan juga pekerjaan yang terkait Kalian bisa tuliskan kegiatan ekonomi lainnya dan pekerjaan yang terkait ya Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton